Konfigurasi selesai, selamat datang dan selamat menggunakan EasyBiz Hai guys, kembali lagi di channel ini, kali ini saya mau unboxing sebuah smartphone kamera dari EasyBiz, nah kali ini yang seri atau tipenya C6CM ini sudah resolusinya 2K plus ya guys, kayak pernah saya unboxing itu EasyBiz yang seri tipenya C6CM nah, sepertinya ini resolusinya 4MP atau 4MP kali ini saya sekalian unboxing smartphone home camera wall mount bracket, ini satu paket saya ambilnya satu paket dengan wall mount bracket ada tuh yang satu paket dengan memori 32GB, 64GB, 128GB, nah kali ini saya ambil yang satu paket dengan bracketnya, sebenarnya di box ini juga ada bracket bawaan yang bisa ditaruh di plafot, nah kali ini saya ambil satu paket dengan bracket yang bisa ditempel di dinding, nah sekarang kita lihat-lihat dulu ini packagingnya, topoknya, nah di atas sini ada tulisan Svice Smart Home Camera, ini serinya C6CM, nah ini 2K plus resolusinya ini ada semuanya, ini 3K plus resolusinya, tapi sekarang kita bisa install and install, ini ada dragging-nya, nah di samping ini ada serinya C6CM, nah ini showback karena ada isolative, di samping ini jadi saya tarik malah sobek ini guys keterangannya tidak terbaca ini ada call center nya ini bisa dipakai setting nya pakai aplikasi at least up bisa download di app store sama google play nah ini keterangannya ada disini disini bisa 360 derajat panoramic view juga resolution smart mode and tracking ada private mode 2 way talk bicara 2 arah naik visnya up to sampai 10 meter nah support micro sd card ini tidak ada keterangannya storage nya bisa sampai berapa ini tidak ada keterangannya mungkin buat aman aja ini pakai yang 128GB biar menampung memory lebih banyak nah ini gambar device nya seperti ini ini hampir sama dengan c6n tapi ini yang c6cn ini lebih ini guys lebih dikit ini kalau yang c6n itu sedikit melebar ini nah seperti ini gambarnya sudah gak ada apa-apa lagi cuma ada keterangan seperti ini ini masih cycle nah ini kalau ada tulisan kayak gini guys visi link PT visi link teknologi indonesia ini sudah resmi di indonesia kalau di set up ini biasa indonesia kalau mau nya ini dulu pernah saya unboxing jadi ini satu paket sekalian saya unboxing lagi disini langsung aja guys kita unboxing dulu ini nah ini ada masih cycle kita buka dulu cycle nya nah sudah kita tinggal tarik kayak gini dari atas seperti yang sudah-sudah kasih packaging nya seperti ini nah ini guys ini kosong ini ini kecil banget lebih kecil dari yang c6n ada port di dalam yang saya suka ini nah ini ada bisa langganan di visi link cloud ada apa lagi di dalam manual book footstark terus ada port di dalam ini biasanya ini kabel sama adapter kosong kita sengkirin aja ini dulu nah ini ada visor sama namur dan ini adapter berapa ampere ini 0,3 ampere mengasumsi daya 10 watt output nya 5 volt 2 ampere nah ada sticker buat memasang di dinding bracket nya bracket nya seperti ini yang saya maksud tadi seperti ini dan di belakang pasti sampingnya ada kabel berukuran 3 meter udah cuma ini aja gak ada apa-apa lagi sekarang sekalian saya mau unboxing ini walmon bracket nah ini ada mood ini di tembok ada visor nya mau ngelupuk nah ini guys contohnya seperti ini ini kalau buat di plafon seperti ini nah seperti ini nah kalau ini buat di dinding itu bracket nya yang saya suka kayak yang ini biar bisa nempel di dinding nah ini yang ada di dalam pok ini sudah di luar semua saya mau rapi dulu ini guys nah sekarang kita lihat-lihat dulu unit nya nah disini ada kamera ini lampu LED mungkin e-flam merah nah kalau ditarik wah ini ada penutupnya saya suka yang c6n itu tidak ada nah disini bisa buat reset dan buat micro sd ada penutupnya kayak gini keren banget kita tinggal tarik begini lagi nah disini ada som atau buat bicara dua arah ini nah ini ada sticker v-sealing ada port buat kebelan ethernet dan ini buat ini guys adapter micro usb nah langsung aja guys kita coba dulu ini hidupin seperti apa oh oh ya ini guys ini kabelnya ternyata panjang banget seperti yang sudah-sudah ini kabelnya panjangnya sekitar 3 meter kita hidupin dulu nanti kita setup sekalian nah ini LED nyala silakan gunakan easy gsr untuk melakukan konfigurasi wifi pada perangkat nah ini sudah saya siapkan sebuah smartphone dan aplikasi atwiz nah kita setup dulu nah kalau sudah kebuka kayak gini aplikasinya kita tinggal tambah tambahkan perangkat kamera kita scan barcode di bawah atau di belakang ini stikernya guys nah sudah saya koneksikan nah ini sudah terbaca tinggal nyalakan terus kita klik mulai indikator bergede biru sama ini bergede biru selengkapnya jangan lupa settingannya kita ikutin aja lokasinya kita nyalakan masukkan wifi yang mau dikoneksikan ke cctv sisi ini guys nah ini sudah saya pasukan password nah hubungkan konfigurasi selesai selamat datang dan selamat menggunakan easy base nah itu sudah bisa kode atau sandi baru kita harus ganti biar aman nah nah ini kata sandi untuk login masukkan sudah saya ubah nah ini nah guys sudah berhasil audio nya juga normal nah ini kuat HD full HD standar kita bisa tinggal pilih bisa full HD nah hasilnya kayak gini kalau full HD kuat HD standar bagus yang ini kita lihat lihat dulu settingnya audio indikator nyala bisa dimatikan nyalakan nah itu lihat ini saya matikan lalu di indikator saya hidupkan nah itu nyala lagi terus kita bisa matikan luter mark logo balik gambar pengotoran gambar selanjutnya seperti apa nah ini fungsinya untuk model lampu latar ini fungsinya kalau ada kecerahan atau silau kita bisa fungsikan nyalakan ini guys model lampu latar biar tidak silau nah ini versi perangkat bisa di upgrade pelacakan otomatis pelacakan gerakan bisa diaktifkan bisa dimatikan notifikasi alarm nah ini ada jadwal-jadwalnya area deteksi gerakan bisa diatur seperti ini mau ditaruh di yang mana yang teman-teman inginkan kita coba audonya apakah berfungsi halo nah itu berfungsi juga guys kita cek bts-nya apakah bisa bergerak nah itu bisa ini ke atas ke bawah nah itu guys ini kartu memorinya belum saya masukkan kalau mau menambahkan penyimpanan disini guys kartu memori saran saya kalau mau masukin kartu memori harus dimatikan dulu ini kamera atau CCTV-nya dimatikan dimasukin memori baru dihidupkan biar aman guys terus kalau sudah dimasukkan kita format biar bisa menyimpan hasil rekaman di memori kalau belum di format tidak akan bisa menyimpan selamat Nah, itu tadi guys. Hasil perekaman kamera CTV SVS ini guys. Yang seri tipenya C6CN dengan resolusi 4MP 2K+. Ini menurut saya hasilnya itu bagus kalau resolusi lebih tinggi itu. Hasilnya itu lebih bagus, lebih jernih kualitasnya guys. Nanti saya akan coba seperti yang kemarin C6 yang resolusinya sama seperti ini 2K+, pakai NVR Advis. Apakah bisa nyambut atau bisa dikoneksikan ke NVR Advis yang seperti kemarin. Nanti saya akan coba di video berikutnya. Nah, itu tadi guys. Video saya kali ini tentang unboxing sebuah smart home camera dari Advis. Atau CCTV dari Advis. Yang seri tipenya C6CN. Next time kita ketemu lagi di video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke guys, thank you. sub indo by broth3rmax